Inilah alasan kenapa para ojek ulin masih berkeliaran Membawa kayu-kayu ulin yang sedang dilindungi Padahal kayu ulin itu sudah dilindungi oleh negara Bahkan tidak boleh ditebang Karena yang mereka cari sebenarnya adalah Kayu yang sudah tertimbun oleh tanah Bahkan umurnya ratusan tahun Untuk itu mereka pun mencarinya ke dalam hutan Lalu menggali tanah di mana ada letak banyak kayu ulin Bagi yang sudah nikah tahun 2000 ke atas Kalian sudah bisa cetak selayaknya seperti HTP Yaitu buku nikahnya Ketika Anda ingin menginap di hotel syariah Terkadang yang ditanyakan adalah buku nikahnya Kalau ada sepasang kekasih mau menginap Gimana? Tapi sebenarnya cetakan ini juga bisa dicetak ke tempat percetakan umumnya Jadi masih sulit sih Cuman kalau kalian 2000 ke atas itu bisa cetak melalui barcode buku nikahnya Inilah alasan kenapa orang zaman dulu ketika tumbuhannya lambat berbuah Maka dikasih obat sakit kepala dan sakit gigi Karena obat tersebut mengandung garam dan micin Ada pun garam dan micin gigi sendiri juga mengandung nutrisi klorida dan natrium Nutrisi tersebutlah yang mempercepat tumbuhannya itu berbunga dan berbuah Apakah tumbuhan kalian lambat berbuah? Maka kasih saja obat sakit kepala Inilah alasan kenapa kubis atau kol itu dikasih semen putih ketika pengiriman logistik Karena kubis sendiri banyak mengandung kandungan airnya Sehingga ketika di perjalanan takutnya nanti akan membusuk Untuk itu semen putih bertujuan agar bisa meresap air pada kandungan kubis atau kol tersebut Kalau mau masak ya cuci terlebih dululah biar aman Inilah sejarahnya kenapa keledai itu dianggap kurang cerdas ketimbang yang lainnya Sebenarnya ada sebuah penelitian menyatakan bahwasannya zaman dulu tersebut Keledai itu dibandingkan oleh kuda Untuk itu memang keledai ini mempunyai sifat itu hidup di liar Tidak mudah untuk diatur Itulah asal mula dianggap kurang cerdas Padahal untuk daya tahan hidup pun mereka lebih cerdas ketimbang kuda Jadi seperti itu Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!